Intro Salam sejahtera Sobat Sabi Baru saja kita peringati pada hari Kefaktian Pancasila tanggal 1 Oktober Kita mengenang tujuh pahlawan revolusi yang gugur diantaranya Tapi masih banyak tokoh pahlawan di Indonesia Pahlawan adalah sosok yang berani dan rela berkorban dalam memperjuangkan kedaulatan negerinya Intro Sobat Sabi, ada beberapa ciri dari mereka yang dapat kita sebut sebagai seorang pahlawan Pertama, pahlawan itu punya keberanian Kita tentu tahu cerita tentang Raja Daud Secara fisik ia tidak layak menjadi seorang raja atau pahlawan Mengapa? Sebab ia pendek Ia tidak disiapkan atau dilatih dalam kemiliteran Ia hanya seorang gembala domba Samuel hampir salah memilih Bila mengandalkan mata jasmaninya Tuhan mengingatkan Samuel agar memilih Daud Mengapa Daud dapat disebut sebagai pahlawan? Daud punya keberanian menghadapi Goliat yang tinggi besar Dan pasukannya yang begitu banyak Ketika rakyat Israel ketakutan terhadap ancaman Goliat Maka tampilah Daud Hanya tongkat yang biasa dipakai untuk mengembalakan ternak dan ali-ali sejenis ketepel sebagai alat perangnya Goliat mati di tangan Daud karena batu ali-ali menghantam bagian kening dari kepala Goliat Keperanian seorang pahlawan bukan sekedar berani nekat dan emosi Tapi juga punya pertimbangan atau strategi yang matang dan baik Serta penguasaan diri agar dapat mengalahkan musuhnya Amsal 16.32 Orang yang sabar melebih seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya melebih orang yang merebut kota Kedua Pahlawan itu rela berkorban Para pejuang mempunyai jiwa berkorban Mereka bukan saja berkorban untuk dirinya sendiri Tetapi juga keluarga yang ditinggalkannya Semua itu dilakukannya Bukan untuk dirinya sendiri tetapi demi bangsanya Begitu juga dilakukan Daud Silas Daud pasti kalah dari Goliat pasti menang Sebab Goliat lengkap memakai pelindung badan dan kepala Serta pedang untuk maju ke medan perang Sementara Daud tidak memakai apa-apa Bisa saja Daud dibunuh oleh pedang Goliat Namun Daud siap berkorban Ketiga Seorang pahlawan disebut karena tulus dan rela menolong Yang tersindas dan mengerita Untuk memunculkan rasa keadilan Sebagai contoh kisah Kapten Pilot Budi Soehardi Sejak tahun 1988 Ia mengabdikan membantu penduduk kupang NTT Dalam kemiskinannya Bapak Budi Soehardi dan istrinya Peggy Merawat dan membiayai sekolah 138 anak Bapak Budi Soehardi melakukan itu Karena ia merasakan bahwa apa yang ia miliki Adalah pemberian dari Tuhan Oleh sebab itu Ia membagikannya kepada mereka yang tidak mampu Ia mendapat tiagam sebagai TNN Heroes tahun 2009 Sobat Sabi Menjadi pahlawan bukanlah melakukan perkara-perkara yang besar saja Hal sekecil apapun dengan ketulusan hati Yang bisa kita lakukan untuk mereka yang sangat dan amat membutuhkan Sementara itu tidak ada yang membantunya Tindakan kita sudah menjadi pahlawan bagi mereka Jadilah seorang pahlawan Jadilah seorang pahlawan Jadilah seorang pahlawan Jadilah seorang pahlawan